Intro Ini ternyata sudah diminati dan diakui juga oleh masyarakat internasional Ini jangan sampai kemudian juga ada yang mengklaim bahwa pencasihat ini juga milik Misalnya katakan seperti kasus batik ya di Malaysia Intro Gerakan merancak penuh juru Dan teknik terangkum dalam pencaksilat Di Indonesia pencaksilat adalah bagian dari kebudayaan bangsa yang berkembang Sejalan dengan sejarah masyarakat Pencaksilat memiliki wujud dan corak yang beraneka ragam Juga memiliki unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia Yang dihasilkan dari budaya yang turun-temurun Pencaksilat itu adalah hasil cipta karsa ya Dalam bentuk seni dan juga berkursi sebagai bela diri Jadi ini memang khas dan penemuan dari suatu apa tetap nilai yang berada di khususnya di Apa tetap sunnah atau wilayah perahian Keberadaan pencaksilat di Indonesia dengan segala tradisinya memang menarik untuk ditelusuri Seperti perguruan pencaksilat yang terdapat di Kecamatan Ujung Berung Kabupaten Bandung, Jawa Barat Perguruan ini pun diteruskan secara turun-temurun Dan saat ini dipimpin oleh Deden Seorang putra daerah yang memiliki keterikatan kuat dengan pelestarian bela diri di tataran Sunda Pencaksilat memadukan keseimbangan alam, tenaga dan pikiran Saat latihan pun sejumlah murid perguruan berusaha mendekatkan diri dengan alam perbukitan di ujung berung Trik matahari tidak menjadi penghalang Tidak hanya laki-laki, murid perempuan pun larut dalam pelatihan pencaksilat ini Pencaksilat adalah seni pahlawan ya Pencaksilat yang ada di tatar Sunda, di tatar Jawa Barat Bahwa pencaksilat itu salah satu ilmu bela diri waktu zaman dulu Oleh para pahlawan-pahlawan kita Dari mulai para alim ulama sampai dari pemerintahan juga Pencaksilat memiliki kekasan tersendiri di setiap daerah Seperti pencaksilat di kawasan ujung berung ini Yang memiliki keunikan pada jurus-jurus yang dipertunjukkan pada saat menyerang maupun bertahan Akhirnya saya mengikuti beberapa murid untuk melakukan latihan secara intensif Ketahanan fisik menjadi hal penting Untuk mengasahnya saya pun harus berjalan melewati daerah persawahan untuk menuju ke tempat latihan Di daerah ujung burung memang masih terlihat banyak sawah yang terbentang Tanaman padi masih tetap dapat tumbuh kendati musim kemarau sedang berjalan Tidak terasa sudah satu kilometer saya berjalan berjuga tempat latihan Dalam pencaksilat selain menggunakan kekuatan tangan dan kaki Dibutuhkan konsentrasi dengan cepat untuk melihat gerakan-gerakan lawan Baik ketika menyerang maupun bertahan Ini adalah salah satu jurus bertahan di seni bela diri pencaksilat Yang dimana tangan dan kepala kita sudah dikunci dan tidak bisa melakukan penyerangan dalam bentuk apapun Kesokan harinya saat pagelaran tiba inilah waktu yang tepat untuk mereka menunjukkan hasil latihan Diawali dengan lantunan musik seperti gendang, bom dan seruli Mereka mulai melakukan gerakan-gerakan seperti sedang melakukan sebuah tarian Inilah hasil cipta rasa dan karsa manusia warisan nenek moyang yang tetap lestari hingga saat ini Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati sekaligus menjadi pelaku pencaksilat Sebuah tatanan harmoni indah yang telah menjadi sebuah jati diri bangsa Indonesia Dengan menyebarnya ilmu pencaksilat di Indonesia bahkan sampai ke dunia Membuat masyarakat Jawa Barat bangga Akhirnya banyak yang mempelajari pencaksilat Yang nantinya akan dilombakan di tingkat nasional maupun internasional Ya pencaksilat memang bukan seni bela diri saja Namun pencaksilat mengandung dua unsur Yaitu unsur olahraga dan juga seni budaya yang asli lahir dari Jawa Barat Dan diharapkan kedepannya pencaksilat akan tetap terus ada dan tidak termakan oleh zaman Saksikan terus Pustaka Indonesia hanya di Relasi Pagi Trans 7